Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada sesi kali ini kita akan diskusi terkait pembangunan dan pertumbuhan wilayah Ini merupakan salah satu tema menarik dalam ilmu ekonomi regional Di mana diskusi kali ini kita akan membahas terkait bagaimana suatu wilayah itu bisa berkembang Dan juga melakukan konsep pemekaran guna untuk peningkatan kesejahteraan bagi penduduk di daerahnya itu sendiri Dan ini beberapa teori yang kami coba perlihatkan kepada rekan-rekan Yang pertama adalah teori pertumbuhan pusat Atau teori tempat yang sentral atau central place teori Di sini terdapat beberapa pandangan Yang pertama adalah berdasarkan kepentingan sebuah pusat pelayanan Di mana memenuhi berbagai kebutuhan penduduk Dalam jumlah partisipasi yang maksimum untuk jenis barang kebutuhan Kita tahu sendiri bahwa pertumbuhan di dalam suatu wilayah itu Biasanya berkaitan dengan jumlah partisipasi maksimum akan penduduk Terkait dan korelasinya atau hubungannya dengan pusat-pusat pelayanan Bagi penduduk itu sendiri Jadi misalkan saja ketika Anda sakit Ataupun Anda sedang ingin membeli sesuatu Nah itu misalkan ya kita sebut saja Beli basic need gitu ya Sayur Kemudian barang-barang kebutuhan primer lainnya Bahkan sampai ke tersier Hiburan misalkan tempat bioskop dan sebagainya Nah teori tempat yang sentral ini memperlihatkan bahwa Kita perlu memperlihatkan jumlah partisipasi itu Dan dikorelasikan dengan pusat-pusat pelayanan tersebut Nah berdasarkan kepentingannya Yang pertama adalah dari threshold yang tinggi Yaitu barang kebutuhan yang memiliki resiko kerugian besar Karena jenis barang atau jasa yang dijual adalah barang-barang mewah Nah biasanya lokasi penjualannya dapat ditempatkan di tempat yang sangat sentral Seperti kota besar yang terjangkau Nah beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Palangkaraya Misalkan atau Makassar atau Bali sekalipun Ini biasanya memiliki kecenderungan teori pertumbuhan pusat dengan threshold yang tinggi Jadi kalau tadi di awal itu kita bicara teori tempat yang sentral Dimana kita melihat jumlah partisipasi penduduk akan pelayanan Dan dihubungkan dengan pusat pelayanan berbagai kebutuhan penduduk Mulai dari hiburan, basic need, etc. Nah di threshold tinggi ini biasanya barang-barang mewah Seperti misalkan showroom, showroom mobil mewah Ataupun beberapa franchise terkenal Itu pun juga bisa dikatakan jasa yang mewah Karena memang tidak semua tempat itu dapat dijangkau oleh barang kebutuhan ini Misalkan saja Anda membuka showroom khusus merek Lamborghini Ataupun merek yang sejenis, yang setara Porsche misalkan Saya rasa untuk menempatkan showroom itu di Ponorogo kuranglah tepat Karena yang pertama kita melihat tingkat upah, ongkos upah Seperti pertemuan yang lalu Kemudian dari tingkatan yang lainnya juga Penjualannya, marginal produknya apakah laku Segedar membuka showroom talk bisa mungkin Namun sampai ke langkah penjualan Apakah ada orang yang membeli Orang Ponorogo yang membeli Porsche Orang Ponorogo yang membeli Lamborghini Misalkan seperti itu Nah dari barang kebutuhan yang memiliki Apa ya, yang dijual itu dengan kategori barang mewah Otomatis lokasinya itu berada pada tempat-tempat yang sentral Kalau kita melihat dari keterangan gambar 6.10 Skema tempat yang sentral Skema titik A, B, dan C itu adalah tempat-tempat yang sentral Sedangkan daerah-daerah segi 6 lainnya Seperti titik D, titik E, F, G, dan H Itu adalah tempat wilayah yang secara maksimum terlayani oleh tempat yang sentral Jadi kalau kita katakan kemarin itu Ya kalau Jakarta tempat maksimum yang bisa terlayani Ya sekitaran Jakarta Bogor, Bekasi, Tangerang Itu adalah tempat-tempat wilayah yang secara maksimum terlayani oleh tempat-tempat yang sentral itu sendiri Nah ada juga threshold yang rendah Yaitu barang kebutuhan yang memiliki resiko kecil Nah jadi yang membedakan apa sih dari threshold itu adalah resikonya Sehingga bicara threshold rendah ya Resikonya kecil Tidak memerlukan konsumen yang terlalu banyak untuk terjualnya barang-barang Karena penduduknya membutuhkannya setiap hari Nah disini banyak beberapa franchise terkenal juga menyasar konsep threshold kecil Tapi bermainnya di omset Saya katakan misalkan seperti merek Indomart, Alphamart Itu kan sebenarnya menyiapkan gitu ya Barang-barang kebutuhan yang memiliki resiko kecil Namun melayani wilayah-wilayah yang tidak terjangkau di tempat-tempat yang sentral Jadi kalau kita berbicara apa Anda membuka industri kuliner gitu ya Kopi Kopi apa itu Beberapa merk-merk kopi pun kan selain Starbucks kan mulai muncul ya Kalau kita berbicara Starbucks Itu merupakan salah satu merk dengan threshold tinggi Atau bisa dikatakan barang mewah Karena harganya pun cenderung level up ya Namun mulai deh kopi apa Janji jiwa dan sebagainya itu kan mulai muncul Dan itu menyasar di daerah-daerah yang Tidak terlayani oleh tempat-tempat yang sentral itu sendiri Nah itu yang disebut dengan teori pertumbuhan pusat Ini bisa kita lihat gambar hirarki tempat sentral dan kawasan Serta pengaruhnya itu bisa berbeda-beda Asumsi yang bulat ini ya Saya katakan yang ibu kota negara itu sentral di tengah Kemudian yang pinggir-pinggir itu adalah ibu kota provinsi gitu Dan titik hitam itu adalah ibu kota kabupaten Dan yang bulat kecil itu adalah kota-kota kecil Ataupun kota kecamatan Dan yang saling berkaitan atau saling terintegrasi adalah Kota atau tempat pasar Nah ini adalah salah satu hirarki Dari teori tempat sentral Seperti itu Jadi pusatnya itu di tengah ibu kota negara Kemudian berkembang ke ibu kota provinsi Bandung, Surabaya, dan seterusnya Kemudian berkembang lagi ke ibu kota kabupaten Ini dipimpin biasanya oleh wali kota Ataupun oleh bupati Kemudian berkembang lagi yang lebih mikro lagi Kota kecil atau kecamatan Masing-masing kecamatan Misalkan Ponoroku 21 kecamatan Masing-masing kecamatan itu ada kepalanya juga Dan menyasar yang lebih kecil lagi Kota atau tempat atau pasar Seperti itu Nah, kalau kita melihat hirarki tempat yang sentral Dengan K sama dengan 3 Tempat yang sentral dan daerah yang dipengaruhinya Itu disebut dengan komplementer Nah, pada dasarnya dapat diberakan menjadi tiga macam Yaitu hirarki 3 atau K sama dengan 3 Hirarki 4, K sama dengan 4 Dan hirarki 7, K sama dengan 7 Jadi rumus perhitungannya teman-teman bisa melihat di slide Kanan saya ya K sama dengan 6, kurung buka 1 per 3, kurung tutup ditambah 1 K sama dengan 3 Kenapa itu K sama dengan 3? Karena sepertiganya dari 6 komponen tersebut 6 wilayah tersebut Nah, dalam hirarki K sama dengan 3 Itu merupakan pusat pelayanan yang berupa pasar Yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya Atau sering disebut dengan kasus pasar optimal Jadi di dalam konsep hirarki itu Biasanya ada suatu pasar pusat Kalau teman-teman melihat di kanannya itu Di kanan itu ada bulatan warna hitam Nah, itu adalah konsep di mana Kasus pasar optimal Di mana pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya Atau di 6 gitu ya Kalau kita katakan itu ada di 6 wilayah gitu Yang masing-masing itu tidak semuanya langsung 6 Belum gitu, enggak Tapi sepertiganya Jadi sepertiga dari wilayah pusat Seperti itu Karena yang maksimal melayani adalah dari sepertiga Saya ambil contoh misalkan Di dalam pasar hewan Kalau teman-teman tahu daerah Semoroto itu Konorogo Akses mau ke Wonogiri Di pasar hewan itu biasanya bertemu para penjual Nah, itu kalau teman-teman melihat Saya belum melakukan survei secara dalam Tapi saya baru mengambil hipotesa Postulat, I think Bahwa sepertiga dari wilayah daerah Semoroto itu Sepertiga di luarnya Baik dari mulai arah ke Wonogiri Ataupun arah ke Ponorogo Atau bahkan Magetan Itu arahnya ke situ Tapi hanya sepertiga wilayah Dari kabupaten Ponorogo Ataupun dari wilayah Wonogiri Pertengahan gitu ya Karena memang tadi Tidak bisa melayani semua wilayah Seponorogo atau se Wonogiri Itu yang disebut dengan Hierarkika sama dengan tiga Jadi yang paling terdekat Sepertiga dari daerah pusat itu Misalkan Anda jualan di pasar legi gitu ya Ambil serikasus lagi Ya daerah-daerah sepertiga Ponorogo kota gitu ya Ataupun daerah Mungkin jarang ya Orang ngebel Yang membuka lapak langsung Ke pasar legi gitu ya Dengan akses yang sedikit lebih jauh Dibandingkan orang yang mungkin daerah Tonatan Ataupun daerah Ponorogo kota Ataupun daerah yang dekat Dengan pasar legi Atau pusat kasus pasar optimal itu sendiri Nah ada lagi yang disebut dengan Hierarki K sama dengan 4 Nah wilayah ini atau daerah ini Terpengaruh memberikan kemungkinan Jalur lalu lintas yang Paling efisien Nah tempat sentral ini disebut juga Dengan situasi lalu lintas yang optimum Nah situasi lalu lintas yang optimum ini Memiliki pengaruh setengah bagian Di masing-masing wilayah ketangga Kalau tadi kita berbicaranya adalah Sepertiganya Kalau ini sudah lebih Lebih apa ya Ibaratnya ya Lebih meningkat Yaitu dengan setengah dari masing-masing wilayah K sama dengan 6 6 kali kurung buka 1 per 2 Kurung tutup ditambah 1 Sama dengan K sama dengan 4 Nah gambarannya teman-teman bisa melihat Bahwa setengah dari masing-masing wilayah Wilayah dari apa ya Ya kita sebut misalkan wilayah A, B, C, D, E, dan F Dengan pusatnya itu Setengah dari wilayahnya itu bisa Bisa memberikan pengaruh Dari pasar tengahnya Jadi dari pusat wilayah Yang buletan titik itu Memberikan pengaruh setengah wilayah Pada masing-masing wilayah Di luar wilayahnya Ibaratnya dari pasar legi Setengah wilayah Di luar yang pasar legi Mulai dari barat, timur, utara, selatan Itu sudah bisa mendapatkan Maksimum profit Atau optimum profit dari situ Itu yang disebut dengan Hierarki K sama dengan 4 Oke Ini yang paling Situasi administrasi yang optimum Jadi ada optimal Tadi ada yang optimum Hierarki K sama dengan 7 Atau wilayah ini Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri Juga mempengaruhi seluruh bagian Atau satu bagian Masing-masing wilayah tetangganya Wilayah ini disebut dengan Situasi administratif yang optimum K 6 x 1 tambah 1 K sama dengan 7 Yang artinya apa? Satu wilayah kota Satu wilayah kota itu bisa berpengaruh terhadap Satu kota lainnya di luar kota itu Contoh kasus adalah Misalkan kota kabupaten Kota Madiun Nah kota Madiun itu bisa mempengaruhi Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo Pacitan Dan bahkan mungkin Tenggale dan lainnya Yang langsung berhimpitan Langsung di ekskarisidenan Madiun misalnya Nah itu yang disebut dengan Situasi administrasi yang optimum Misalkan hierarki tempat yang sentral Kemudian selain dari Teori tersebut Ada juga yang disebut dengan Teori Kutub Pertumbuhan Nah atau Growth Post Theory Ini juga disebut dengan Teori Pusat Pertumbuhan Atau Growth Center Theory Dan ini ditemukan oleh Perrault Pada tahun 1955 Dan pada prinsipnya Dari teori ini dinyatakan Pembangunan kota atau wilayah Dimanapun adanya Bukanlah merupakan suatu proses Yang terjadi secara serentak Jadi seakan-akan itu semua Enggara-enggara bareng Ibaratnya Bergembang-bergembang bareng Tidak secara serentak Tapi muncul di tempat yang tertentu Dengan kecepatan dan Intensitas yang berbeda-beda Jadi misalkan Kasus kemarin yang saya share Di grup WA Kota Purwokerto Atau Kabupaten Banyumas Itu akan mekar menjadi Tiga bagian Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas Dan Kabupaten Banyumas Barat Nah konsep itu disebut dengan Konsep teori Kutub pertumbuhan Jadi memang Dalam growth center teorinya Itu berada pada Kota Purwokerto Kemudian kota Purwokerto Yang paling terlihat Dan itu mulai Memberikan efek Tadi saya katakan Di teori yang sentral Misalkan aja Bermain dalam Bermain dalam pola administrasi Anda ingin mengurus Suatu hal KT, PKK, dan sebagainya Itu semua itu berpusat Pada kota Purwokerto Sedangkan kita melihat Posisi administrasi Atau wilayah Dari Kabupaten Banyumas Itu sangatlah luas Orang dari misalkan Kemranjen gitu ya Atau Haji Barang Itu kurang lebih sekitar Satu sampai dua jam Untuk sampai ke kota Purwokerto Bayangin untuk bolak-balik Udah empat jam Itu baru dari Haji Barang Belum yang lain Daerah perbatasan Cilacap Tasik Malaya Dan sebagainya Itu udah masuk ke Jawa Barat Efeknya kan sangat Sangat terasa Ketika mobilitas Teori upah minimum Teori biaya Dan seterusnya Oleh karena itu Perlu adanya pemekaran Kota Purwokerto Punya wali kota Kabupaten Banyumas Punya bupati Kabupaten Banyumas Barat punya bupati juga Jadi dari satu wilayah besar Itu dibagi menjadi Tiga pemerintahan Baru Atau tiga otonom baru Nah Itu kan terjadinya Tidak secara serentak kan Tapi ada kecepatannya Masing-masing Mulai dari Purwokerto dulu Kemudian baru mulai Intensitas Kabupaten Banyumas Dan Kabupaten Banyumas Barat Pun itu pun Baru Beberapa tahapan Dari seluruh tahap Yang akan dilakukan Sampai dengan Keputusan dari Presiden itu sendiri Nah Teori kutub pertumbuhan Jadi Saya akan mencoba Memperlihatkan Slide yang berbeda Sampai jumpa Oke Ini adalah slide barunya Terkait pusat pertumbuhan Tadi sampai dengan Dimana konsep pemekaran itu muncul Selain dari kota Purwokerto Misalkan Kasus lainnya Sudah berjalan dulu Adalah kota Bandung Ada Kabupaten Bandung Ada Kota Bandung Seperti itu ya Kemudian Didekat dengan Ponorogo Misalkan Itu ada Kota Madiun Ada Kabupaten Madiun Seperti itu Nah Jadi memang Kita melihat konsep Dari wilayah Itu ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Dari pusat wilayah itu sendiri Mulai dari Kondisi geografis Potensi sumber daya alam Potensi sumber daya manusia Jaringan transportasi Yang kemudian itu Berkaitan Dan berhubungan Langsung Terhadap Pusat pertumbuhan Dari wilayah itu sendiri Nah Kalau kita sebut dengan Pusat pertumbuhan Pacitan dengan Pantainya Magetan dengan Kulitnya Pono rogo Dengan Kerajinan Reoknya Gitu ya Jadi memang Ada faktor Gitu ya Yang memang Setiap wilayah Itu memiliki Potensi Baik alam Maupun Manusianya Kan seperti itu Dan Bagaimana kita Memaksimalkan potensi itu Salah satunya adalah Dengan Menciptakan pusat Pertumbuhan itu sendiri Ataupun sentra Nah Kita melihat Bahwa Misalkan saja Di daerah-daerah Kota besar Seperti Jakarta Kalau teman-teman melihat Ini kanan Foto kanan Teman-teman adalah Potret Jakarta Pada malam hari Dan ini real terjadi Dimana Jalan Jalur Busway Gitu ya Kemudian Ada juga Jalur Pejalan kaki Bisa terlihat Malam hari Itu Macet-macetan Gitu ya Pulang jam 4 Malam Pulang jam 4 Sore Sampai rumah Bisa jam 6 Jam setengah 7 malam Gitu ya Perjalanan rumah Sekian Kilometer Itu hal yang Biasa terjadi Di Kota-kota besar Dan Yang kiri Gitu ya Itu teman-teman bisa melihat Salah satu pusat Pelabuhan Gitu ya Misalkan dengan kapal feri Dan seterusnya Untuk Migrasi Perjalanan jarak jauh Dengan Kapal Dan seterusnya Nah Tadi sudah saya Sampaikan Dari teori-teori ini Wilayah terkecil Wilayah terbesar Dari K Sama dengan 3 K Sama dengan 4 Dan K Sama dengan 7 Ketika kita Berbicara Konsep teori Kutub dan Potensi wilayah Yang lain Ini ibarat Kita bermain Di GIS Geographic Information System Bagaimana Suatu wilayah Itu bisa Berkembang Seperti itu Nah Ada malang Ada malang Kota Ada malang Kabupaten Ini juga salah satu Contoh bagaimana Malang Regensimab Itu diproses Silahkan Teman-teman Untuk Menyusun Ini saya Ada bentuk Evaluasi Pusat pertumbuhan Pusat pertumbuhan Dibedakan Tiga Pendekatan Bisa menyebutkan Dan jelaskan Pendekatan Itu Berlangsung Dengan Sangat Cepat Dan Ada yang Berlangsung Lambat Kenapa Jelaskan Dan Ditentukan Berapa Faktor Silahkan Jelaskan Dan juga Kaitan Teori Kutub Pertumbuhan Dan Jelaskan Pusat Pertumbuhan Ini tugasnya Sekian Jika Ada pertanyaan Ataupun Diskusi Lebih lanjut Bisa Kita Diskusikan Melalui WA Ataupun Inet Terima kasih Sampai Bertemu Di pertemuan Selanjutnya Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih